Hai assalamualaikum selamat datang di channel Nanda Hero pada video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara transfer file dari HP ke laptop dengan kabel data nah langsung saja kita ke tutorialnya pertama disini saya operasikan pada HP terlebih dahulu langkah pertama silahkan teman-teman hubungkan HP dengan laptop menggunakan kabel data untuk memasang kabel data pada HP dan menghubungkannya ke laptop saya rasa teman-teman sudah bisa ya Nah di sini saya hubungkan kabel HP ke laptop menggunakan kabel data nah maka akan muncul pemberitahuan seperti ini silahkan pilih transfer file nah di laptop pun muncul pemberitahuannya kemudian setelah mengoperasikan ke HP disini HP sudah tersambung dengan laptop Mari kita operasikan Hai ad pada laptopnya Hai nah oke teman-teman jadi disini saya sudah pada laptop yang tadi tersambung dengan HP saya kemudian disini silahkan tekan file explorer buka file file explorer nah ini adalah partisi dari HP saya nah seperti ini ada kartu memori atau kartu SD kemudian ada penyimpanan internal nah file yang ingin teman-teman pindahkan atau salin itu ada di memori internal atau external kalau di internal silakan pilih penyimpanan bersama atau internal selanjutnya disini silahkan cari dimana kalian meletakkan file yang ingin dipindahkan atau di salin nah file itu bisa video kemudian bisa musik bisa foto bisa dokumen dan juga bisa dengan folder nya ya teman-teman atau mungkin aplikasi juga bisa nah disini saya akan meminta memindahkan file berupa dokumen ada disini nah ini ya saya akan memindahkan yang ini file keripik pisang Aisyah kemudian disini silahkan klik kanan kemudian klik cut untuk memindahkan dan klik copy untuk menyalin saya mau memindahkan kemudian disini silahkan pilih ingin memindahkan file ke folder mana misalnya disini saya memindahkan ke partisi D kemudian disini bisa buat folder sendiri atau langsung dipaste atau kalau tempelkan kalau tempelkan kalau buat folder sendiri seperti ini nah misalnya seperti ini kemudian kita buka folder nya dulu lalu disini tinggal klik kanan lalu pilih paste untuk menempelkan file yang tadi kita cut nah ini sudah berhasil memindahkan file dokumen dari HP ke laptop jadi seperti itulah video tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu